Intro Matanya juga sudah cepat rusak karena tidak seperti anak sekarang Yang dalam 24 jam itu berapa jam matanya menuju ke layar B Intro Halo Pemirsa, kali ini saya ingin ajak Anda untuk mengenang masa lalu ya Waktu mungkin Anda masih kecil Yaitu kembali mengenalkan permainan yang disebut dengan ketapel Nah bagaimana cara membuat ketapel dengan mudah dan sederhana ini Yuk ikuti cara saya Oke yang pertama kali saya mencari ranting ya Ranting pohon Sebenarnya yang bagus ada salah satu ranting ya Pohon langkah ini Tapi banyak semut atau ngangerang atau krutonya Sehingga saya mencari yang gampang saja Yaitu ini ada pohon petesina Atau orang menyebut juga manding Atau juga menyebut lam tarogun Yuk kita potong Segera nanti kita bikin ketapel teman-teman Oke ini yang di bawah saja ya Naik gak ada tangga Nah nanti kita ambil yang ini Ranting ini yang berbentuk celeng ini ya Yang berbentuk uruf Y Potong saja sini Oke Berarti ini gerajinya Nanti saja dipakainya untuk merapikan Akhirnya sudah cukup Oke ini bisa Untuk bikin ketapel teman-teman Memang ini tidak terlalu simetris ya Tapi nanti ini saya akan Dengan dengan saya panaskan di atas kompor Bisa masih bisa diakali Jadi ini sebenarnya bentuk minyak Minyak disini Oke ya kita bawa ke sana Kita rapikan dulu Sebelum kita tinggal kita rapikan dulu aja ini Sudah Oke Ayo ikuti pembuatannya teman-teman Oke teman-teman Tadi setelah Ini Apa Ranting Pohon Manding Atau petecina Tadi sudah saya Bawa ya Ketempat kerja Kemudian saya Menggunakan alat ini Bendu Kemudian Geraji Atau gorok Kemudian tentu saja Yang penting ini juga ya Karetnya ini ya Karet Karet untuk Apa Pegasnya Gini Kemudian ini Ada cuilan Kulit Teman-teman Ketak kulit Kemudian ini Apa ini Kabel Jadi nanti Biar mudah Saya naliknya pakai kabel Sebenarnya Paling bagus ya Pake ini Pake pendil ini Cuman ini Ketendilnya Jumlahnya Pas Empat Ini dua Ini dua Ini salah teknis Teman-teman Masihnya lima Yang satu Untuk tali Tapi gak apa-apa Ikuti Kembuatannya ya Teman-teman Ini kita Kulit Ininya kita bersihkan dulu Ini kata kulit Mandingnya ya Atau petec Disini Nah ini Kulitnya kita bersihkan Ini permainan Sederhana Teman-teman Tapi di permainan Sederhana ini Tidak ada Di zaman gadget ini Anak-anak sekarang Mainnya Smartphone Gadget TikTok Bigo Live Tidak ada Mainan-mainan yang Seperti ini Padahal ini Permainan ini Juga bisa menjadi Ajang pendidikan Teman-teman Untuk melatih Kognisi anak Psikomotorik anak Termasuk juga Kreativitas Sehingga Anak-anak jaman dulu Biasanya Lebih terampil Kemudian Matanya juga Tidak cepat rusak Karena Tidak seperti Anak sekarang Yang dalam 24 jam Itu Berapa jam Matanya menuju Ke Layar HP Jika terjadi Kerusahaan Anak-anak Sejaman dulu Dan ini Mencoba saya kenalkan Jadi video ini Motivasinya Untuk Mengajak Teman-teman Terutama anak-anak Untuk Kembali ke alam Mencoba mencintai Alam Kemudian juga Mencintai Permainan-permainan Jaman dulu Nah Setelah begini Kita potong Teman-teman Kita potong Juga Sini Nah Ini Permainan Ketapel Ini Bisa Juga Untuk Melatih Waraga Teman-teman Waraga Kita Sudah Cukup Segini Dirapikan Dan Nanti Saya Akan Sempurnakan Tapi Ini Garis Besarnya Aja Dan Sekaligus Nanti Saya Praktek Untuk Coba Kita Cari Sasaran Kaleng Disitu Oke Setelah Gitu Kemudian Di bagian Sini Kita Kasih Tempat Mudah Mudah Lepas Kita Kasih Tali Dikasih Getraan Kalau orang Sudah Bilang Nah Nanti Kalau Taruh Gini Kan Lebih Kuat Nah Gini Oke Yang Satunya Hati-hati Bagi Yang Menggunakan Cutter Karena Cutter Tajam Sekali Jangan Sampai Meleset Kalau Meleset Kena Tangan Bahaya Oke Teman-teman Jadi Yang penting Ini Melingkar Ini Melingkar Ini Kita Kasih Ruang Untuk Pendilnya Biar Pendilnya Tidak Lari Kemana-mana Tidak Meleset Jadi Ini Melingkar Begini Kita Kasih Tempat Untuk Pendil Kemudian Saya Tadinya Pengen Menggunakan Kabel Tis Untuk Nali Teman-teman Cuman Kayaknya Ini Kurang Kenceng Tadi Saya Coba Ini Kurang Kenceng Lalu Karena Tidak Bunya Pendil Saya Menggunakan Ini Seperti Ini Elastik Yang Mending Untuk Nali Biar Kenceng Kemudian Untuk Menalinya Kita Lebih Enaknya Butuh Bantuan Orang Lain Tapi Sebelumnya Kita Bikin Ini Tempat Untuk Batunya Ini Kain Ya Kira-kira Aja Kita Potong Dulu Kira-kira Kita Perlu Ini Teman-teman Ini Cukup Jadi Kita Potong Dulu Nanti Sisanya Untuk Bikin Lain Waktu Ini Kita Rapikan Bentuknya Usahakan Kalau Ada Kulit Teman-teman Untuk Tempat Batunya Ini Tapi Terpaksanya Nggak Ada Ya Bisa Menggunakan Tabuk Atau Talitas Lalu Kita Kasih Lubang Di Bagian Sininya Untuk Tali Bagusnya Lubangnya Melingkar Jadi Tidak Mudah Dan Untuk Lebar Ini Nah Kita Kasih Lubang Begini Ini Untuk Pendilnya Ya Ini Ada Lubangnya Begini Setelah 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 Kita Talikan Teman-teman Terus Nanti Kita Praktek Oke Kita Mulai Menalikan Jadi Begini Kita Masukkan Di Tempat Yang Sudah Kita Kasih Lalu Kita Tali Melingkar Kita Tarik Yang Agak Genceng Oke Sudah Buat Sekali Kita Potong Oh Tidak Kenceng Kemudian Bagian Sini Kita Talikan Ke Ini Ke Kulit Yang Untuk Batu Kulit 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 Oke teman-teman jadi segini Coba ambilkan kerikel itu Kerikel satu Temparkan kesini Kecil aja Bisa lari enggak Satu aja Ini ya ini kerikel ya Bisa tembakan kesana teman-teman Sana ya Oh bisa ini oke ya Oke ikuti video selanjutnya Oke teman-teman ini saya ingin mencoba ketapel ya Yang barusan saya bikin Ini saya mengumpulkan beberapa kerikel ya Kerikel kemudian sasarannya itu Botol pilok ya Jat pilok disana itu Oke coba itu saya Tembak ya Enggak kena Melasih sedikit sekali Dan pesan saya jangan untuk melukai hewan ya teman-teman Abun dan sebagainya Ini hanya permainan untuk yang happy-happy saja Untuk melatih ini Kalau perlu diadakan lomba main ketapel ini Carikan sponsor di saat peringatan kemerdekaan 12 Agustus Silahkan kalau ada teman-teman berminat Bikin lomba main ketapel Oke Saya semakin memahami alat ini Batunya luncurannya dimana Ini batunya meluncurnya di tengah-tengah sini Kemudian kalian tidak semakin Ini saya geser begini Biar tenang Oke teman-teman semuanya Kiranya sampai disini dulu Perjumpaan kita Tentang ketapel Video yang sangat ringan Mudah-mudahan bisa menghidur Menginspirasi Anda Terutama untuk mengedukasi juga pada anak-anak kita Ada kurang lebihnya mohon maaf Jumpa kembali di video yang akan datang Salam sehat selalu Jaga diri Moga-moga Anda semua terbebas dari corona Oke Salam ketapel Semoga Anda sukses Tunggu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.